Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya akan menangani kulkas Aqua atau kulkas LG ya ini LG satu pintu katanya tidak mau hidup Nah lihat LG mesinnya masih bagus tapi tidak mau menyala ya mesin kompresornya tidak mau hidup kita coba colokan terlebih dahulu ya agar pasti Oh benar sekali tidak ada getaran sama sekali atau tidak mau hidup ya Oh jadi belum tentu kompresor ini rusak walaupun dia keadaan mati jadi kita akan coba cek untuk perkabelannya terlebih dahulu nah ini perlu diperhatikan ya sebetulnya saya juga untuk masalah kulkas tidak atau kurang begitu paham ya tapi ini berhubung tetangga memaksa saya untuk melihat kulkasnya Oke akan saya coba sedikit ilmu yang saya punya ya tentang kulkas Oke pertama akan saya coba perkabelannya Oh ini kabel yang langsung dari kulkasnya atau kabel colokan kulkas kita coba Oke dia tidak mau ya harusnya dia bisa terhubung seperti ini ya bergerak atau atau bergerak angkatnya dia tidak mau ini bisa kemungkinan masalah perkabelan ada yang bermasalah nih tapi akan kita coba terlebih dahulu kita langsungkan untuk kompresornya ya jadi kita lepas terlebih dahulu terkadang masalah kulkas itu banyak ya ada yang bagian PTCnya ataupun tempat overloadnya sebelah sini overloadnya atau PTC terkadang juga habis preon atau gimana ya saya juga masih kurang atau masih belum terlalu mendalami kulkasnya tapi ini akan saya coba permasalahan kulkas mati total kita akan coba terlebih dahulu nah ini kan jalurnya kompresor putih dan abu-abu ya dan ini yang colokan yaitu biru dan coklat ya kita lepas terlebih dahulu yang abu-abu karena dia yang biru dia sudah sudah terhubung langsung ke kompresor artinya yang abu-abu nanti akan kita langsung sambungkan ke yang coklat ini yang langsung kabel cowokan kita akan coba ya kalau dia tidak mau hidup berarti kompresor bermasalah tapi kalau dia mau hidup artinya kompresor tidak bermasalah ya oke nanti kita sambung ke sini ke kabel yang langsung apa yang ke arah kompresor ya warna abu-abu Oke kita lepas kita sambung langsung ya Hai jadi ini kabel yang colokan listrik dari kulkas itu langsung kita sambungkan ke yang ke kompresor nah seperti ini ya kita coba colokan wah ini hidup ya ini hidup tapi memang suaranya halus sekali tapi ini masih hidup mesin ini masih hidup tapi suaranya sangat halus artinya tidak bermasalah dengan kompresornya nih saya pastikan kompresor tidak bermasalah karena dia masih hidup mungkin tidak terdengar ya karena memang suaranya sangat halus berarti permasalahan ada di perkabelan nanti akan kita cek saja bagian kabel di dalam kulkasnya ya ini kita kembalikan saja karena memang posisi dari kompresor ini masih bagus ya Oke buat ada yang baru bergabung saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini jangan lupa juga di share bagikan ke teman-teman anda jika anda suka dengan videonya silahkan di like ya jika memang ada yang dipertanyakan silahkan anda bisa tulis di kolom komentar Oke jadi ini kita sambung saja kita pasang kembali kabelnya karena memang kompresornya masih bagus kita langsung ke bagian chiller saja ya Nah kita sekarang akan membongkar bagian perkabelannya disini ya Nah setelah kita bongkar saatnya kita coba cek di sini adalah namanya termostat atau pengatur suhu kita coba saya cek pengatur suhunya dia normal atau tidak oke ini keadaannya sih sedikit berkarat karena mungkin lembab ini ke sudah keadaan on akan selalu coba saya cek kembali oke wah ini ternyata dia tidak mau ya tidak tidak koneksi oke nanti akan coba saya turunkan saja nah disini sudah saya coba bongkar ya sudah saya turunkan tadi tidak terlihat sekarang sudah agar lebih jelas saya turunkan saja nah ini kompres apa namanya termostatnya ternyata bermasalah ya yang bermasalah di termostat Anda bisa cek Anda bisa lihat ya akan saya cek tuh lihat dia tidak mau bergerak atau tidak terhubung sudah saya belikan sudah saya siapkan yang baru seharusnya seperti ini ya termostat atau pengatur suhunya pada saat kita cek menggunakan multi tester nah lihat dia bergerak ini tinggal kita pasang saja kita sesuaikan ya dengan ukurannya ataupun dengan mereknya supaya tidak salah ini sudah pas sudah sama tinggal kita copot saja dan kita ganti dengan yang baru Oke nanti tinggal kita pasang saja dan kita lihat hasilnya Oke disini sudah saya pasang semuanya sudah saya sambung semua kabelnya tinggal kita cek kembali ya Nah jika tadi dia tidak mau bergerak pada awalnya pada awal video tadi saklari tidak mau hidup sudah bergerak sekarang Anda bisa lihat sudah mau bergerak ya sudah mau hidup atau sudah tersambung kembali nah jadi permasalahannya hanya pada termostat harganya pun murah ya tidak begitu mahal artinya Anda bisa menggantinya sendiri jangan terburu-buru untuk mengganti kompresor karena kompresor itu itu harganya lumayan mahal mudah-mudahan ini bermanfaat dan juga bisa mengirit ya bisa membuat Anda tidak mengirit apa namanya tidak banyak pengeluaran ya kita coba hidupkan kali ini hanya kita ganti termostatnya nah mesinnya hidup ini hidup ya tapi memang suaranya sangat halus sekali artinya memang kompresor ini masih bagus permasalahan hanya pada termostat kita cek Nah lihat lampu sudah hidup tinggal kita tunggu beberapa menit ya kita naikkan suhu agar cepat ya kita tunggu beberapa menit Oke ini sudah sekitar 20-30 menitan lihat ya sudah mulai berembun disini sudah terlihat dingin mantap sekali hanya modal dibawah 100.000 sudah kembali normal Oke semoga bermanfaat jangan lupa di like komen dan juga di share dan juga di subscribe ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati